Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Gawat, Timnas Indonesia VS Timor Leste, pemain andalan Sintae Yong Absen. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan riski, amin. Pertandingan FIFA Match Day 2022 antara Timnas Indonesia VS Timor Leste akan dilangsungkan pada 27 dan tanggal 30 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayandita, Gianyar, Bali. Laga FIFA Match Day 2022 Indonesia VS Timor Leste ini mengalami perubahan jadwal, karena aturan selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Para pemain Timor Leste harus menjalani karantina lebih dulu, sehingga jadwal FIFA Match Day 2022 Indonesia VS Timor Leste diubah dari 24 dan tanggal 27 Januari 2022 menjadi 27 dan tanggal 30 Januari 2022. Kondisi para pemain Timnas Indonesia sendiri dikabarkan ramai Rumah Kik dalam akun Youtube resmi PSSI. Dikabarkan ramai Rumah Kik, hanya kondisi pertama Arhan saja yang mengalami sedikit kendala. Kondisi saya dan rekan-rekan di tim sangat baik dan cuma Arhan saja yang mengalami cedera, ujar ramai Rumah Kik. Sebelumnya para pemain Timnas Indonesia jalani 3 hari latihan bersama pelatih Sinta Eyong. Kita siap untuk pertandingan besok malam, lanjut ramai Rumah Kik. Laga Persahabatan FIFA Match Day merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi ajang Piala AFF 2022 U23 di Kamboja. Meski bertajuk persahabatan, Timnas Indonesia serius mempersiapkan diri untuk Laga VS Timor Leste ini. Coach juga sudah kasih materi gambaran permainan untuk menghadapi Timor Leste, tutup ramai Rumah Kik. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.